Bagi orang yang ingin mendapatkan peringatan Bagi orang yang ingin mendapatkan pembelajaran Nah maka fahal mimudakir Maka adakah orang yang mau belajar dari pembelajaran itu Tinggal kulajar dengan kersona pembahatan, nggak mau Tinggal kulajar dengan mau apa tidak Kalau kulajar dengan mau, insya Allah tidak ada yang sulit Bapak Ibu Makanya berbagai macam metode ditemukan Ada metode tilawati Yang dulu ikrok, ya kan Al-Barki, Umi, Yambu'a, macam-macam itu Lebihnya Alitan Kuloh kan namung turutan Alibat K.A, Alib Kasro'i, Alib Doma'u, A.I.U Saat ini dipelesaikan oleh Bapak Petkaba Bapak Petkaba, Bapak Petkaba, Bapak Petkaba, Takasroti, Bapak B.Mati Dia juga tapi kesuain Bapak Petkaba, Bapak Doma'u, Kam Doma'u, Alibat Kaya, Doma'u, Bapaku, Ayu Orang sekarang maunya instan praktis ekonomis Jadi langsung dibaca Ba'ata, Taba'a, Nasoro, Corona Itu tinggal baca sekarang Itu metode yang mengindikasikan Bahwa Al-Quran itu sangat mudah dipelajari Maka ini buat nonton alasan Kangki Kuloh Panjeningan Untuk mempelajari Al-Quran Berapapun usia Kulohan Jeningan Nah ini salah satu bentuk usaha Kulohan Jeningan Dalam satu hadis disebutkan Orang yang senantiasa dikehendaki Allah Mayuridillahu khairan yufakihu fidin Data stafsirnya ayat ini Ma'angzalna alaikal Qur'an Alitasqo Bagi orang yang menghendaki Pembelajaran ilmu Allah Ingin mengetahui Al-Quran Ingin mengetahui hukum Allah Maka akan dimudahkan oleh Allah Jadi Mayuridillahu khairan yufakihu fidin Dan orang seperti itulah yang dikehendaki baik oleh Allah Data Kulohan Jeningan kok berusaha Mempelajari tafsir katasnya teniki Kulohan Jeningan belajar ilmu agama Itu berarti Kulohan Jeningan berusaha Untuk dibuat baik oleh Allah Makanya pakai kata-kata yurid Yurid itu apa? Kehendak hakikatnya baik Tidaknya kita ini tergantung Allah Tapi juga tidak mustahil dari Usaha kita Apa yang kita usahakan menjadi baik Allah akan menghendaki baik Dan kebaikan itu ada ketika Kulohan Jeningan Mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan sumbernya di dalam Al-Quran Makanya disini Ma'angzalna alaikal Qur'an Litasqo Tidak ada Al-Quran itu yang memberatkan Al-Quran itu tidak mempersulit Bacaannya pun paling lurus Paling benar Paling jujur Tidak ada yang diselewah-selewehkan Tidak ada yang dikurangi Atau ditambahi Nekwisma tobi'i Dua harokat Ya ampun dua harokat Ya Huruf hak Beda lagi dengan hak Hak Beda dengan kok Ini kok beda Kof Kaf Beda Makhrudnya tidak sama Tapi Begitu ada satu titik saja Yang kita tidak perhatikan Sudah berbeda Bacaannya Dan akan jauh Maknanya Maksudnya pak Masya Allah Maka dari itu Saya sering menyampaikan Bahasa yang paling jujur Di dunia ini Hanya bahasa Al-Quran Bahasa yang paling bohong Ini kok bahasa Inggris Yang A-R Kok diwajah A Yang I Kok diwajah A-I Yang I Love you Kok diwajah apa I love you Bahasa Al-Quran Mat wajib mutasil Mat wajib mutasil Enam harokat Maja'ismu fasil Lima harokat Mat lazim harfi Mat lazim kilmi Ini kok masya Allah Yang terbalik Kol-kolah Kol-kolah Surah Kol-kolah Kubrolu Ini kemampuan Gosti Allah Nek kulajin dengan belajar Tiga pangke Kali gosti Allah Makanya Nggak boleh kulajin dengan Ngendikan Aku wangil Nek kon belajar Nek kon belajar Mboten oleh Ma'angzalna Alaikal Qur'ana Litas Itu jamaah sekalian Rahimahkumullah Kenapa? Karena Orang yang berilmu Yang bersumber dari Al-Quran Bapak Ibu sekalian Itu orang yang paling dimanjakan Allah Orang yang paling dimuliakan Allah Bukan hanya di dunia saja Nanti di akhirat Bapak Ibu Disini ada satu hadis Riwat Imam Abu Dawud Subhanallah Dari Sa'labah bin Al-Hakam Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Ya kulullah Lil'ulama' Yaumal-kiamah Mangkir Tenggit Diten kiamat Niku gosti Allah Niku da'wah Niku ketika Iza Ko'ada'ala kursihi Ketika Allah Berada di singgah sana Kerajaannya Di kursinya Ketika sedang Likobo'i ibadihi Ketika sedang Memutuskan Menghukumi Hamba-hambanya Nah kok tiba-tiba Allah Berfirman begini Ini Lam aj'al ilmi Wahikmati fikum Illa wa'ana'uritu'an Awfirulakum Ala makana fikum Wala'ubali Masya Allah Ini lam aj'al Saya ini tidak Menginginkan Saya tidak menjadikan Ilmu dan hikmah Yang saya berikan Kepada antum semuanya Wahai orang-orang Yang mencari ilmu Dan hikmah dari Allah Orang yang ingin Mempelajari ilmu Allah Di dalam Al-Quran Kalamullah Illa wa'ana'uritu'an Awfirulakum Kecuali Saya ingin Dari pembelajaran Kepada antum semuanya Apapun dosa yang tidak Tidak sengaja kita lakukan Berapapun dosa yang kita lakukan Allah tidak peduli Wala'ubali Allah tidak peduli akan di Ampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini Moga-moga Termasuk hamba-hamba Allah Yang berdosa ini Kemudian mendapat Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Maka dari itu Di dalam surah Al-Muzhamil Ayat 30 itu Fakro'u ma tayasaro minhu Matasaro minal Quran Kan begitu Ya Fakro'u ma tayasaro Maka dari itu Bacalah Al-Quran Apa yang paling mudah Apa yang bisa Kulonjirinan baca Diusahakan Saya sering matur Datang para jamaah itu Ya Jangan ada hari yang terlewat Kecuali Berapa ayat pun Usahakan Pak Jangan hanya disibukkan Dengan WA Jangan hanya disibukkan Dengan HP Kulonjirinan semua Usahakan Al-Quran selalu ada Di dalam Benak kita Untuk kita baca Karena Allah Tidak mempersulit Dengan bacaan Al-Quran itu Bahkan dengan Al-Quran itulah Allah akan mempermudah Urusan kita Amin Allahumma Amin Lanjutnya Di ayat yang ketiga Illa Tadzkiratallimayakhsha Illa Disini dimaknai Walakin Angzalnahu Akan tetapi Inksun Allah Lurunakan Al-Quran Iku Tadzkiratan Sebagai Peringatan Sebagai Peringatan Orang yang takut Kepada Allah Orang yang takut Kepada Allah Itu siapa? Yang ke atas Panjenengan itu Orang-orang beriman Maka di ayat yang lain itu Ma'anunazilu Minal-Quran Wa shifau Warahmatullil Mu'minin Al-Quran itu Akan menjadi Obat hati Sumber kasih sayang Bagi orang beriman Kenapa? Karena yang takut Kepada Allah Itu orang beriman Kalau orang yang tidak beriman Walah Itu termasuk orang zolim Maka Karena kezolimannya Tidak yakin Kepada Allah Tidak takut Kepada Allah Maka ketika ayat Dibacakan Tidak membuat Hatinya tenang Tapi semakin Semakin Tersiksa Semakin Terhinakan Makanya Ngapunten Ngaji Quran Kadang-kadang Tersinggukum Rodok keras Apalagi Kalau penyampaiannya Kayak modelnya Habib Rizik Ngapun Nih Nih Ngatel Kayak kuping Nih Ngapunten Sering Di Al-Quran Itu Bahasanya Bahasa-bahasa Kadus Nopun Ulai Kakal An'am Nih Nih Dimaknani Cora Kasar Nih Oh Nih Binatang Nih Balhum Adol Nih Lebih Jembrit Daripada Sapi Oh Dasar Huzin Sepi Kira-kira Gelemah Dih Tapi ini Kurealita Di dalam Al-Quran Makanya Kapan Nih Kulepatul Dateng Panjeningan Nih Bade Ngendikan Nyampe Akan Ayat Apalagi Delok Siakul Kalam Delok Muktadol Hal Orang Orang Diajak Bicara Dilihat Dulu Kalau Orang Yang Sudah Mantap Imannya Bapak Ngabun Dengan Dikani Ngatun Insyaallah Nerima Saja Bahkan Terima kasih Ada yang Mengingatkan Tapi Bagi Pemula Tidak Pernah Soboh Mejid Tidak Pernah Ngaji Tiba-tiba Ngaji Katus Ngatun Eh Ini Binatang Lebih Lebih Dasar Lagi Lebih Sesar Lagi Daripada Binatang Ya malah Wadi Makanya Ngabun Inilah Man Hadja Wah Yang Harus Kita Perhatikan Lima Yahshah Kedue Wong Wongkang Wadi Marang Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Bapak Ibu Ditafsir Asawi Liman Fikol Bihi Rikotun Yata Asaru Bil Mawa'id Orang Yang Takut Akhauf Allah Orang Yang Khosyah Datang Allah Itu Ciri Khasnya Adalah Rikotun Ya Napa Ma Fikol Bihi Rikotun Yang Di hatinya Itu Ada Kelembutan Ada Kelembutan Hati Yata Asaru Bihil Mawa'id Sehingga Gampang Membekas Ketika Ada Nasihat Nasihat Jadi Ciri Khasnya Wong Seng Wadi Kali Gusti Allah Wong Beriman Niku Artinya Lembut Artinya Gampang Tersentuh Dengan Nasihat Tapi Nek Tiyang Kafir Pak Dilos Boten Melebu Dikasar Mencetat Itu Ciri Khasnya Orang Kafir Dituturi Alon Dituturi Anoban Niku Lemah Lembut Kadang-kadang Boten Tepatih Diberhatikan Tapi Keras Sedikit Jadi Islam Itu Keras Islam Itu Radikal Misalnya Niku Niku Lajamah Sekalian Maka Orang Yang Yahshah Itu Liman Firi Katun Yata Ashar Bil Mawain Hadirin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Limay Yahshah Al-Quran Al-Quran Tidak Mempersulit Tapi Justru Mempermudah Khususnya Bagi Orang Orang Yang Takut Kepada Allah Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Diturunkan Dari Siapa Nah Ini Sebagai Badalnya Tan Zilam Mimman Kholak Al-Arbo Wassama Wadil Ula Yaitu Al-Quran Yang Diturunkan Dari Allah Zat Engkang Menciptakan Bumi Wassama Wat Dan Langit Al-Ula Yang Tinggi Ula Itu Jamu Ulya Ya Kakuburo Ya Wakabirun Jadi Ulya Itu yang Yang paling Tinggi Lajamaknya Ula Tang Zilam Mimman Kholak Al-Arbo Wassama Wati Ula Jadi Mulai Dari Bumi Yang Paling Rendah Sampai Langit Yang Paling Tinggi Itu Ciptaan Allah Dimana Sang Penciptanya Ini Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Ini Inilah Yang Menurunkan Al Al-Quran Dari Ayat Ini Jamah Sekalian Inilah Yang Menunjukkan Bahwa Isinya Al-Quran Itu Membahas Seluruh Dunia Seisinya Mulai Dari Langit Bumi Seisinya Ya Manusia Makhluk Selain Manusia Semua Dibahas Di Dalam Al-Quran Ini Yang Menggambarkan Bahwa Al-Quran Itu Makanya Di Awal Surah Yang Pertama Kali Turun Surah Yang Pertama Kali Diurutkan Yaitu Surah Al-Fatihah Alhamdulillah Hirabil Alamin Seluruh Alam Semesta Bapak Ibu Alam Jin Alam Manusia Alam Syahadah Alam Gaib Alam Yang Dalam Bentuk Bumi Dan Langit Semuanya Yang Diciptakan Allah Itu Dibahas Di Dalam Al-Quran Makanya Bapak Ibu Dari Al-Quran Yang Hanya Segini Kecilnya Itu Tafsirnya Bisa Berjilid Jilid Sekarang Ada Lagi Yang Namanya Encyclopedia Al-Quran Ada Lagi Tafsir Al-Quran T Tematik Macem-macem Bapak Karena Penggalian Penggalian Dari Isi Al-Quran Itu Saking Hebatnya Isinya Al-Quran Itu Dan Dari Situlah Maka Ternyata Layaknya Al-Quran Disebut Sebagai Mujizat Terbesarnya Rasulullah Karena Isinya Al-Quran Yang Mencakup Segala Alam Seisinya Itu Rabbil Alamin Yang Diterangkan Di Dalam Al-Quran Itu Ya Jeningan Mungkin Perso Mujizat Rasulullah Selain Al-Quran Yang Dari Jemarinya Keluar Air Mujizat Lagi Pohon-pohonan Ketika Dilewati Rasulullah Merunduk Membaca Salawat Kepada Rasulullah Batu-batuan Yang Dari Atas Bukit Isok Gelundung Kebawah Berarti Di depannya Rasulullah Mendung Awan Mengiringi Jalannya Rasulullah Itu Saking Mulianya Rasulullah Tapi Mujizat Yang Sehebat Itu Bahkan Pernah Rasulullah Ditantang Membelah Apa Membelah Rembulan Coba Bayangkan Ya Itu Kamar Itu Kanjeng Nabi Mulianya Seperti Itu Tapi Mujizat Yang Segitu Banyaknya Ternyata Tidak Ada Yang Lebih Hebat Lebih Dasar Kecuali Al-Quran Dan Hebatnya Lagi Mujizat Terbesar Ini Bapak Ibu Ini Ini Boleh Dipelajari Bahkan Wajib Dipelajari Oleh Umatnya Berbeda Dengan Mujizatnya Nabi Terdahulu Mujizat Terbesarnya Nabi Musa Katakanlah Misalnya Tongkat Berubah Menjadi Ular Ya kan Bisa gak Dipelajari Umatnya Nggak Bisa Nabi Ibrahim Mujizat Terbesarnya Salah Satunya Adalah Ketika Dibakar Api Tidak Tidak Mempan Jangan Sagit Pak Melajari Ngoten Jangan Pas Ibu Nyumat Kompor Gas Ngempak Kompor Gas Jangan Sumpuni Ya Narukuni Barda Wasalaman Ala Ibrahim Diwacopeng Pitu Tanpa Bernapas Ambil Ngejuk Lemah Ya Narukuni Barda Wasalaman Ngo Langsung Sampan Tangannya Lebuk Nenung Kompor Gas Ya Bapak Ya Min Agos Somi Ya Itu Yang berlaku Khusus Kepada Nabi Mujizatnya Kanjing Nabi Terbagi Dua Ada Mujizat Khos Yang khusus Kanjing Nabi Yang tadi Saya sebutkan Ada Mujizat Yang Disamping Menjadi Mujizat Terbesarnya Rasulullah Juga Bisa Dipelajari Oleh Umatnya Konotasinya Mas Kalian Saya Mulihakan Orang Itu Kalau Kepengen Hebat Seperti Halnya Rasulullah Mendapat Mujizat Maka Pelajarilah Al-Quran Umat Islam Terdahulu Bapak Ibu Kenapa Kok Maju Berkembang Mengalami Keemasan Karena Mereka Memahami Betul Al-Quran Nah Sekarang Ini Islam Ini Kelihatannya Buanya Bahkan Seperti Buah Di Lautan Kenapa Gampang Terombang Ambing Kesana Kemari Karena Banyak Umat Islam Yang Tidak Memahami Al-Quran Dari Sekian Puluh Persen Umat Islam Di Indonesia Paling Berapa Persen Yang Bisa Membaca Al-Quran Siapapun Maka Di Asma'ul Husna Kemudian Muncul Malikul Mulki Raja Diraja Raja Ini Sang Raja Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditambah Lagi Dhul Jalali Wal Ikram Yang Memiliki Keagungan Dan Kemuliaan Itu Hanya Milik Allah Kulonjin Sak Mulia Ini Hanya Sebagian Kecil Dari Kemuliaan Allah Yang Diberikan Amanah Kepada Kita Jangan Mentang Mentang Jadi Pemimpin Lalu Kemudian Seakan Akan Pemimpin Itu Milik Kita Bukan Itu Amanah Allah Titipan Allah Yang Nanti Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Maka Nengapun Di Surat Allah Di Suatu Surat Itu Allah Menegaskan Inna Arudnal Amanata Alas Samawati Wal Arudha Fa Abayna Ayyah Milnaha Wahamalahal Inksan Jadi Awalnya Dulu Bapak Ibu Amanah Itu Maunya Ditawarkan Kepada Langit Dan Bumi Tapi Ternyata Langit Bumi Ini Tidak Mau Ternyata Siapa Yang Mau Inksan Manusia Saking Maunya Manusia Menerima Amanah Jangankan Menerima Kadang-kadang Malah Tinggi Rebutan Direwangi Habis Melihat Melihat Pasang Gambar Dimana-mana Sepanjang Jalan Niku Hanya Ingin Mendapatkan Amanah Apa Tidak Boleh Ya Boleh Kalau memang Sesuai Dengan Kapasitas Yang Tidak Boleh Itu Kalau Kemudian Menghalalkan Segala Macam Cara Membuli Sana Sini Menjelekan Salah Satu Yang Lain Ini Yang Dilarang Di Dalam Islam Ya Jadi Silahkan Amanah Kepemimpinan Itu Memang Boleh Silahkan Tapi Tapi Ingat Tapi ingat Bahwa Kepemimpinan Itu Amanah Allah Yang Nanti Akan Dimintai Pertanggungjawaban Itu Seperti Itu Ar-Rahmanu Alal Ar-Sistawa Gusti Allah Yang Maha Rahman Itu Berada Di Ar-Sistawa Yang Apa Istawa Itu Pak Disini Maknanya Istiwa Yalikubihi Yang Rata Mungkin Ada Ya Uduhu Hifduhu Mawawwal Aliyul Azim Maha Tinggi Maha Agung Itu Seperti Itu Keagungan Allah Kemah Tinggian Allah Di Kursi Yang Disebutkan Ini Menggambarkan Bahwa Al-Quran Yang Diturunkan Allah Ini Hendaknya Kita Tidak Segan Segan Lagi Untuk Mempelajarinya Karena Apa Ini Tidak Main-main Ini Ini SK Ini Surat Ini Kalam Yang Langsung Difirmankan Allah Selagi Kulajarinya Misalnya Dikai Hadiah Buku Dari Seseorang Itu Saja Hebat Misalnya Mas Siapa Namanya Lali Aku Mas Mas Mujani Mas Mujani Pas Diam-diam Di rumah Tiba-tiba Dapat Surat Dari Pak Presiden Langsung Dilaminating Difotokopi Dilaminating Dipajang Tembok Ibaratnya Seperti itu Apalagi Ini Firmannya Allah Allah Yang Maha Tinggi Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Yang Maha Segala-galanya Berkenan Menulis Ini Berkenan Berfirman Seperti Ini Dan Ini Diberikan Kepada Kita Berarti Kalau Kepingin Mulia Kepingin Hebat Kepingin Mendapatkan Satu Keistimewan Dari Allah Maka Pelajarilah Al 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 Miliknya Allah Itu Langit Dan Bumi Seisinya Dan Apapun Yang Ada Di Dalam Tanah Di Bawah Tanah Ada Turab Jadi Tanah Itu Bermacam Macam Ada Tingkatan Tanah Dan Itu Semuanya Milik Allah Ciptaan Allah Dimana Allah Sang Pencipta Segala Sesuatu Ini Ternyata Yang Membuat Al 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 Yang Berfirman Dirangkum Di Dalam Al 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 Al-Qawli fa'innahu ya'lamu sirrah wa'akhfah. Kulau jenengan, yang ngomong, yang dungu, yang dhikir, tidak usah terlalu keras-keras. Kenapa? Fa'innahu ya'lamu sirrah wa'akhfah. Karena Allah itu maha mengetahui baik yang rahasia maupun yang terang-terangan. Yang samar-samar maupun yang rahasia. Itu Allah maha tahu. Bagaimana Ustadz, kalau misalnya kita dhikir seperti badas sholah ini keras, ini tujuannya litalim. Litalim walitarbiya. Walil jamaah. Ada tiga alasannya, Pak. Ini aku gak terang, ini aku langsung dikepiawya, Pak. Udah ngunuh iki, bid'ahwa akhirnya aku merubah situasi. Jadi ketika ada orang yang dhikirnya sirri dalam hati, dewe-dewi, mau gak usah karepmu. Tapi ketika jenengan doa dhikir bersama, ingat, doa bersama itu maknanya tiga. Maksud tujuannya tiga. Yang pertama, litalim, pembelajaran. Padahal litalim itu satu ganjaran tersendiri. Yang kedua, litarbiya. Untuk apa? Pendidikan. Mungkin di antara sekian jamaah ini ada yang tidak bisa mengikuti. Subhanallah, subhanallah. Bisa mengikuti. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga adalah nilai-nilai jamaah. Nilai-nilai kebersah, kebersamaan. Ingat, doanya orang yang berjamaah, itu jauh lebih mustajabah daripada doanya orang sendirian. Apalagi naikullah persani, majid nurullah ini jamaahnya banyak. Empat puluh orang berdoa bersama itu, Pak. Gak pernah tertolak oleh Allah. Bagaimana, Ustaz, kalau doanya itu ketika doa, kan ada yang bantai. Imamnya kan bahasa Arab. Apalagi suaranya kecil, misalnya dari belakang gak dengar. Tadi yang dibaca doa apa? Pokoknya amin-amin. Pokoknya enderah apa jari doanya imam? Itu insya Allah sama, Pak. Gak usah ragu terhadap doanya imam. Enggak jangan-jangan imamen, enggak doanya jaluk rabimene. Enggak usah tak amini. Orang usah ngono. Iku coro bahasa hikam, iku jenisnya suudan sama mursid. Tengok, Pak. Nek suudan sama imam, sama dengan suudan sama yang pewaris imam. Yaitu siapa? Kanjeng Nabi. Nah misalnya, ngapun, imamnya endong, ya sudah pokoknya di amini. Kita yakin, yang didoakan baik, yang dibaca oleh sang imam ini, pasti doa yang baik. Gak mungkin lah doanya itu. Jangan-jangan doa ini minta di sabar geledek. Enggak mungkin. Mesti doanya baik. Makanya yang penting percaya di amini. Sampai-sampai ngapun ten, panjeningan, kok sholat goib, atau sholat jenazah, yang tidak diketahui namanya, atau tidak diketahui jumlahnya, atau tidak diketahui jenis kelaminnya, cukup mawan usholi alaman sholat alaihil imam. Ini kumpun sah, Pak. Saya niat sholat jenazah, apa yang disolati oleh imam. Jadi jangan gak usah soro-soro pakai usholi, persis seperti imam, gak usah. Usholi ala hadal mayiti khazin, misalnya, ini jauh-jauh. Ini kumpulah imam. Lah makmumnya gak usah. Tiba-tiba ngerek, walaupun gak kenal, jangan masuk ngerek sholat jenazah. Usholi alaman sholat alaihil imam. Mereka gak teman mawan. Ini kumpun sah. Lah podoh kali ini. Ngerti kenapa? Makanya ngapun ten, nahdlatul ulama itu kenapa harus ada Al-Quran, hadis, ijimah giyas. Karena Al-Quran dan hadis ini sumber dasar hukum di dalam ijtihadnya para ulama salafus sholihin. Di situ ditambah lagi dengan usul fikih yang mencetuskan adanya giyasan-giyasan itu. Sehingga secara apa itu, redaksional. Mungkin tidak ada di dalam di dalam satu hadis. Tapi ada satu hadis yang serupa dengan makna itu. Kemudian ditelaah oleh para ulama. Itu yang kemudian kita samikna wa'atokna. lihormatihim. Itu yang kemudian kita. Menghormat mereka. Mengikuti mereka. Percaya kepada mereka. Bahwa mereka adalah warosatul ambiya. Pewaris para para nabi. Ini yang kemudian kita. Maksudnya ini kenalah. Terus ayat ini bagaimana bisa jadi. Ngomongnya banter-banter. Ya. Yang ada di rumah. Yang ada di rumah. Yang ada di rumah. Yang ada di rumah. Yang ada di rumah apa? Tukaran. Bapak gendeng. Ibu edan. Sinteng kabe. Ini aku jangan. Ngomongnya pelan-pelan. Sebabnya apa? Innahu ya'lamu sirrah. Wa'ahfa. Karena Allah mahatau yang siri. Yang samar-samar itu Allah mahatau. Ngapain banter-banter. Sakrungu. Ini aku ngomong. Maknanya siji. Sini nomor kali. Nek dungo. Terutama dungo dewa. Ini aku lupa. Nek ajaknya gak anak jamaah. Ya dungo ini dungo dewa. Ya cok banter-banter. Sini kan. Dewaan na'umah. Solat tahajud. Dungo ini buat. Rabbana adina fi dunya hasanah. Ongnya uang lewat. Dikira kemasukan jin. Ngerti gak Pak? Jadi maksud ini. Duduk permasalahnya adalah. Ketika aku lakukan jenikan sendirian. Ada namanya khulwah. Ya. Takorrup ilallah. Ilallah antara kita dengan Allah. Ya'lamu sirrah wa'ahfa. Dungo alon-alon. Sehing jenikan suwan itu nopo. Ini mau. Iyakan na'buduwa. Iyakan astain. Tengati jenikan kerentekan. Allah mahatau. Nah. Dini kok jenikan ngimami. Jenikan ada sekelompok tahlilan. Misalnya doa bersama. Ya kutu banter Pak. Lainnya gak banter terus piye. Lah. Ilallah. Lainnya gak banter kok. Makmu gak keru. Tahlile. Itu tujiannya seperti itu. Jadi ayat itu. Al-Quran itu. Ibarat obat. Ada resepnya. Ada diagnosanya. Jadi ketika mengkaji dan menerapkan ayat ini. Kemudian menjadi orang-orang yang profesional dan proporsional. Tepat sasaran. Efektif dan efektif. Apa itu? Efektifitas. Sehingga menjadikan Al-Quran ini benar-benar bermakna di dalam kehidupan kita. Ini gue gak denik. Samun tahu Pak. Waktunya samun telas. Tereng. Munggu. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Innahu ya'lamu syirra wa akhfa. Tambah satu lagi aja deh. Allahu la ilaha illahu wa lahul asma'ul husna. Nah ini jawabannya disini. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Lahu iku kedui gusti Allah. Al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang indah. Maksudnya apa? Al-Qaul disini. Bima'na ad-doa. Ketika berdoa. Utamakan. Usahakan dengan asma'ul husna. Tentangannya. Ya Allah. Ya razak. Ya razak. Ya razak. Ini pun pinter. Ya alim. Ya alim. Ya fatah. Ya alim. Ya fatah. Ya alim. Ingin supaya lemah lembut. Ya latif. Ya latif. Ya latif. Maksudnya ngadepi buju ini kok. Ketika itu ada sangar. Maksudnya. Lalu ini juga fatahai. Ilaruhi jasadi bujuku sing sangar. Koyang maklampir. Rumpomo ini. Tapi wajuk banter-banter. Al-Fatihah. Lalu macam mana? Ya latif. Ya latif. Peng satu songolikur. Itu untuk menghadapi orang yang keras hati. Keras kepala. Insya Allah pak. Apa ini matun tahajud. Tapi yang penting ini. Ini khusuk. Walata jarbil koli. Iya kanak butuh. Kalau ngerti ini. Aku natif. Pak ditangglat. Kenapa ustadzku harus 129. Kok gak 130. Ijazahku. Sengunuku. Ya cepat bantah. Gak tahu kenapa. 129. Ya latif. Supaya apa? Diberikan hati yang lemah lembut. Ya wahab. Ya wahab. Supaya dapat. Apa itu. Pemberian yang baik. Dari Allah SWT. Ya Allahu Ya Qadim. Ya Allahu Ya Qadim. Allah yang maha dahulu. Maksudnya apa? Supaya secepat mungkin menyelesaikan masalah kita. Isti khusah yang ada di tangan panjenengan itu Bapak Ibu. Itu hasil ijtihahnya para ulama. Hadratus Syekh. Hashim Ash'ari. Masya Allah itu. Makanya kenapa harus ada. Ya badi'u. Ya badi'u. Ya badi'u. Ya badi'u. Itu zat yang maha indah. Supaya masalah kita ini menjadi indah pada akhirnya. Ngaten. Jangan dilihat ujiannya tapi dilihat nanti indah pada waktunya. Ya badi'u. Ya badi'u. Ya badi'u. Ngaten. Ya mubedi'u. Ya khalik. Ya mubedi'u. Ngaten. Ya hafidhu. Ya nasir. Ya wakilu. Ya Allah. Luar biasa itu. Gak ngerti maknanya. Ya Allah. Ya Kodim. Ya Allah. Ya Kodim. Ya Allah. Ya Kapolres. Ya Allah. Ya Kapolsek. Kacau. Ada yang disampaikan kalau waktunya masih ada? Oke sahab. Jaya. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.